Ternyata Pulau Papua kita sangat kaya dengan sumber daya alam. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kekayaan alam Papua Indonesia, salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tanah yang subur dan kaya akan sumber daya alam. Apa aja sih kekayaan alam Papua Indonesia? Pulau Papua adalah pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland dengan luas sekitar 786.000 km persegi. Tulau ini terletak di ujung timur Indonesia dan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Papua Barat yang masuk ke dalam negara Papua Nugini dan Papua yang merupakan provinsi Indonesia. Pulau ini memiliki iklim tropis basah dengan curah hujan yang tinggi dan kelembapan udara yang tinggi pula. Pulau ini juga dikelilingi oleh laut yang kaya akan keanekaragaman hayati, seperti Kepulauan Raja Ampat, yang merupakan salah satu destinasi wisata bahari terbaik di dunia. Papua memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan, baik di darat maupun di laut. Beberapa destinasi wisata yang populer di Papua Indonesia adalah Kepulauan Raja Ampat, Teluk Triton, Taman Nasional Lorenz, Danosentani, dan Pegunungan Jayawijaya. Di sini, Anda bisa menikmati pemandangan alam yang eksotis berbagai aktivitas seru, seperti snorkeling, diving, trekking, dan rafting, serta mengenal budaya dan tradisi masyarakat Papua yang kaya dan unik. Pulau Papua memiliki banyak sumber daya alam yang berlimpah, sumber yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Papua Indonesia memiliki luas hutan yang mencapai 42 juta hektare, atau sekitar 22 persen dari luas hutan Indonesia. Hutan-hutan di Papua Indonesia menyimpan berbagai jenis flora dan fauna yang langka dan endemik, seperti anggrek, pohon merbau, burung cenderawasih, tanguru pohon, huskus, dan kasuari. Hutan-hutan di Papua Indonesia juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan iklim, serta menyediakan sumber penghidupan bagi masyarakat adat Papua. Papua memiliki tanah yang sangat cocok untuk pertanian dan menghasilkan berbagai macam tanaman, seperti daun bawang, kubis, wortel, kacang tanah, kacang hijau, dan kentang. Papua juga memiliki potensi perikanan yang besar, baik di laut maupun di sungai. Beberapa jenis ikan yang banyak ditemukan di Papua Indonesia adalah ikan emas, ikan nila, ikan gabus, ikan arwana, dan ikan hiu. Papua dikenal sebagai rajanya emas karena memiliki tambang emas terbesar di dunia yang berada di wilayah Grasberg Tembagapura, Mimika. Tambang ini dikelola oleh Petro Freeport Indonesia dan setiap tahunnya mampu menghasilkan 1,37 juta pon emas. Selain emas, Papua Indonesia juga memiliki cadangan tembaga, batu bara, nikel, dan pasir bumi yang sangat melimpah. Papua memiliki cadangan minyak dan gas yang sangat besar, terutama di wilayah Teluk Bintuni, Papua Barat. Di sini, terdapat ladang gas alam yang dikelola oleh British Petroleum yang memiliki cadangan lebih dari 500 miliar meter kubik dan mampu memproduksi sekitar 330 juta kaki kubik gas per hari. Selain itu, Papua Indonesia juga memiliki cadangan minyak bumi di wilayah Sorong, Papua Barat, yang dikelola oleh Pertamina dan mampu menghasilkan sekitar 20 ribu barel minyak per hari. Pulau Papua juga memiliki potensi nikel yang besar yang berada di Pulau Gak, Papua Barat. Nikel adalah logam yang digunakan untuk industri baja dan baterai. Tambang nikel ini dikelola oleh PT Antang, sebuah perusahaan tambang milik negara Indonesia. Tambang nikel ini memiliki kapasitas produksi sekitar 4 juta wet matrik ton per tahun. Pulau Papua juga memiliki sumber air yang melimpah seperti sungai, danau, air terjun, dan mata air. Pulau ini juga memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan berbagai suku, bahasa, adet, seni, dan tradisi yang beragam dan unik. Itulah tadi sedikit ulasan tentang kekayaan Pulau Papua Indonesia yang merupakan salah satu wilayah terkaya di dunia. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Klik Dunia. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih, dan sampai jumpa di video selanjutnya.